Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya John Bangkok dan salam satu hobi Di dunia perayaman Jadi pada video kali ini Saya akan menjawab Satu pertanyaan ya Yang kalau menurut saya itu Sangat menarik Untuk kita bahas di video saya Kali ini Yaitu pertanyaannya Bang John Apakah ayam yang Jalunya itu patah Sampai Agak berlubang Apakah itu nanti bisa Tumbuh lagi Atau bisa normal kembali Atau seperti apa Bang John Mohon penjelasannya Kalau bisa dibuatkan Videonya juga Jadi pertanyaannya seperti itu Ya teman-teman ya Setelah terus di channel saya John Bangkok akan saya jelaskan Berdasarkan pengalaman saya Pribadi Kalau jalu ayam ini Patah Agak ke dalam Dan Seperti Agak berlubang di kakinya Seperti biasanya ya teman-teman ya Jika nantinya Dari penjelasan saya ini Ada yang kurang jelas Ataupun kurang sependapat Teman-teman bisa tulis Atau ditambahi di kolom komentar Kita saling sharing bersama ya Di dunia perayaman ini Barangkali pengalaman saya Atau cara saya ini Ada yang salah ya teman-teman ya Soalnya saya juga masih pemula Di dunia perayaman ini Saya juga butuh masukan Dari teman-teman sepengopi ayam Barangkali mempunyai Pengalaman-pengalaman yang berbeda Dari saya Dan di video saya ini Tidak ada yang Dikurui Ataupun menggurui Ataupun yang sok tahu ya Teman-teman ya Jadi ini Saya hanya berbagi pengalaman Tentang jalur ayam yang patah Sampai agak berlubang Atau agak ke dalam Apakah itu nantinya bisa tumbuh kembali Atau bisa normal kembali Atau seperti apa Jadi seperti itu ya teman-teman ya Langsung saja ke pertanyaan panjangnya Itu seperti ini teman-teman Bang John saya ini mempunyai ayam Dan kemarin itu Lagi patroh Sama ayam yang lain Terus saya lihat itu Jalunya itu Patah sebelah Bang John Dan patahnya ini Agak ke dalam Bukan patah yang Agak di luar Tetapi agak ke dalam Dan agak berlubang Itu apakah nanti bisa normal kembali Atau bisa tumbuh kembali Atau seperti apa Bang John Cara penanganannya itu Seperti apa Agar jalur ayam tersebut Bisa tumbuh kembali dengan normal Jadi pertanyaan panjangnya Seperti itu ya teman-teman ya Langsung saja ke jawabannya Jadi ini juga pengalaman saya ya teman-teman ya Jadi kalau jalur ayam ini Patahnya itu agak ke dalam Dan mempunyai lubang Itu kalau di tempat saya itu Biasanya patahnya sampai cempurinya teman-teman Jadi ibaratnya itu sampai poknya Atau agak ke akarnya Kalau di tempat saya itu Dinamakan dengan cempuri ya Jalur cempuri yang patah agak ke dalam Itu memang sulit akan tumbuh teman-teman Dan bisa jadi juga tidak akan bisa tumbuh Soalnya ayam saya dulu juga seperti ini ya Seperti pengalaman orang yang bertanya ini Jalurnya itu patah Sampai ada lubangnya dan agak ke dalam Dan saya tunggu sampai berapa bulan itu Tidak tumbuh teman-teman Padahal sudah saya belikan obat untuk penumbuh jalu Jadi seperti itu ya teman-teman ya Tumbuhnya itu bisa tumbuh mungkin agak lama ya Jadi kalau ayam saya dulu itu sampai Hampir lima bulan Itu tidak bisa tumbuh teman-teman Jadi tumbuhnya itu hanya seperti trepes ya Jadi kalau kakinya biasanya ada jalunya itu seperti trepes teman-teman Kayak tidak bisa modot kalau bahasa jawanya Jadi trepes saja Kalau patahnya itu di luar tidak sampai ke cempurinya Itu masih bisa tumbuh teman-teman Dengan cara apa agar jalur ayam ini bisa tumbuh dengan lebih cepat Teman-teman bisa dikasih Kalau sore hari ya teman-teman ya Bisa dikasih bawang putih itu Kita tumbuh dengan halus Terus kita oles-oleskan Bisa juga menggunakan dengan Belimbing ulu Itu airnya kita peras Itu juga bisa teman-teman Terus kalau ayam itu Pas jalunya patah Itu langsung dikasih seperti Cairan belimbing ulu itu loh teman-teman Airnya belimbing ulu kita peras Bisa juga dengan menggunakan Bawang putih kita tumbuh halus Terus kita tempelkan Jadi seperti itu ya teman-teman ya Kalau memang teman-teman itu tidak Ingin ribet Sekarang itu banyak sekali Produk untuk penumbuh jalur Itu ada teman-teman Tetapi kalau jalurnya ini Patahnya tidak sampai ke cempuri Sampai berlubang Kalau patahnya hanya di luar Itu lebih cepat teman-teman Kita membeli produk Untuk penumbuh jalur Itu ada banyak sekali teman-teman Kalau secara herbalnya Yaitu tadi Dengan bawang putih kita tumbuh halus Terus kita oleskan pada saat sore hari Bisa juga menggunakan belimbing ulu ya Airnya itu kita peras Terus kita oleskan ke jalur tersebut Jadi seperti itu ya teman-teman ya Penjelasan saya Mungkin bisa tumbuh ya teman-teman ya Tetapi agak lama sekali Kalau patahnya itu sampai ke cempurinya Soalnya ayam saya dulu itu Tidak bisa tumbuh Lama teman-teman Tumbuhnya itu memang lama mungkin ya Sampai 5 bulan itu Belum tumbuh Jika ini ada yang kurang jelas Atau teman-teman itu mempunyai pengalaman Yang berbeda dari saya Silahkan tulis di kolom komentar Kita saling sharing bersama Tentang ayam jalurnya itu Yang patah sampai ke cempurinya Atau sampai ada lubangnya Itu cara penanganannya itu seperti apa Agar jalur tersebut bisa tumbuh kembali Kalau sepengalaman saya Tidak bisa tumbuh teman-teman Mungkin ya bisa tumbuh Cuma ya agak lama sekali Jadi seperti itu ya teman-teman Ya penjelasan saya Jika teman-teman suka dengan video saya ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Tanpa dukungan teman-teman semua Channel saya ini tidak mungkin sampai sejauh ini Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya Biar kalau ada video-video terbaru dari saya itu Teman-teman tidak ketinggalan Sampai disini dulu Salam Satu Wabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!